Didampingi oleh Kapolda Bangka Belitung dan Bupati Belitung Timur, Erzaldi Rosman kemarin sore melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Belitung Timur. Dengan menaiki helikopter milik Polda Bangka Belitung, Gubernur berserta rombongan memantau dua lokasi tanah yang rencananya akan dihibahkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada BRIMOB dan Universitas Bangka Belitung. Sesampainya di salah satu lokasi tersebut, Gubernur dan Kapolda beserta Bupati disambut hangat oleh warga di desa Tanjung Kelumpang Belitung Timur. Usai menyapa dan bersuah foto dengan warga setempat, Gubernur meminta kepada Bupati untuk segera memproses lahan yang rencananya akan dihibahkan kepada BRIMOB dan UBB. Bupati Belitung Timur dan Pak Kapolda tadi meninjau rencana lokasi Mako Kompi BRIMOB di Belitung Timur dan rencana lokasi UBB yang insya Allah akan dihibahkan pemerintah Belitung Timur yang selanjutnya kita segera merencanakan untuk dibangun. Kita tidak bisa menunggu lama-lama, makanya saya sampaikan kepada Pak Bupati Belitung Timur, ayo segera hibahkan karena dengan tanah yang sudah terhibahkan kami bisa menyusut perencanaan selanjutnya. Dan akan segera nanti UBB kita kontak dan Pak Kapolda pun tadi sudah melihat lokasi BRIMOB, insya Allah ini segera diusulkan ke Mapus Polri, itu segera dibangun. Dari total luas lahan yang rencananya akan dihibahkan oleh Pemkap Belitung Timur, 5 hektare diantaranya berlokasi di desa Selinsing dan akan dihibahkan kepada BRIMOB. Sedangkan seluas 30 hektare yang berlokasi di desa Tanjung Kelumpang, rencananya akan dihibahkan kepada UBB untuk dibangun kampus pariwisata lengkap dengan fasilitas jalan dan asrama mahasiswa. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.